Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Argya Fatorendra, disini saya akan menjelaskan tentang ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi, apa itu ERP? ERP adalah suatu sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam suatu sistem yang terpadu. Terus, mengapa ERP dibutuhkan di dalam perusahaan? Oke, yang pertama, itu karena kualitas dan efisiensi. ERP ini bisa menciptakan kerangka kerja untuk mengintegasikan dan meningkatkan proses bisnis pada internal perusahaan yang dapat memberikan peningkatan yang signifikan bagi perusahaan. Terus, yang kedua, mengurangi biaya. Penggunaan ERP dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu mengurangi biaya perusahaan terutama pada transaksi, pengelolaan biaya, hardware, software, dan staff IT support. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem ERP, dapat mempercepat pemberian lawa ranah atau informasi penting terkait dengan kinerja bisnis pada manajer. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan para manajer untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan baik. Yang terakhir, yaitu yang keempat, enterprise agility. Sistem ERP dapat memberikan fleksibilitas struktur perusahaan, tanggung jawab manajerial, dan peran kerja sehingga perusahaan bisa memanfaatkan segala peluang bisnis baru secara maksimal. Terus, ERP memiliki beberapa karakteristik, yaitu paket perangkat lunak yang disedesain untuk lingkungan pelanggan, pengguna server, apakah itu secara tradisional, ataupun berbasis jaringan. Menggabungkan sebagian besar dari proses bisnis, memproses bagian besar transaksi perusahaan, menggunakan database perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Memungkinkan akses data secara real-time, memungkinkan perpaduan proses transaksi, dan kegiatan perencanaan. Kemudian, terdapat beberapa tambahan karakteristik ERP. Yaitu, yang pertama, mendukung sistem multimata, uang, dan juga bahasa yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan multinasional. Yang kedua, memungkinkan adanya penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan. Yang terakhir, terdapat kemampuan untuk menyesuaikan tanpa memprogram kembali. Kembali, ERP memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, tier 1, yaitu, tier 1 mendukung perusahaan global yang besar dan menangani semua masalah internasionalisasi, termasuk mata uang, bahasa alfabet, kode pos, aturan akutansi, dan lain-lain. Yang kedua, government tier 1. ERP tingkatan ini mendukung agensi pemerintahan besar, sebagian besar, federal. Pender ERP yang berada di tingkatan ini mendukung akutansi SDM dan pengadaan di pemerintahan. Yang selanjutnya, ada government tier 2. Pada tingkatan ini, pada umumnya, ERP akan difokuskan pada pemerintahan negara sebagai sebagian atau lokal di beberapa instansi. Terus, selanjutnya, tier 3. Tingkatan ERP tier 3 ini mendukung perusahaan dengan skala menengah dan sebagian besar menangani beberapa bahasa dan mata uang, namun hanya pada satu alfabet. Terus, yang terakhir, ada tier 4. Sistem ERP tier 4 ini dirancang khusus untuk bisnis kecil atau mikro yang berfokus pada akutansi dan sering dianggap bukan sebagai sistem ERP pada bagian profesional IT. Saya akhiri, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!